Intro Longsor menutupi badan jalan di Lembang Sereale, kecamatan Tikala sebanyak 4 titik, membuat jalur trans provinsi yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, dengan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Lumpuh. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir, membuat sejumlah tebing di jalur trans Sulawesi, Poros, Rantepau, Pangala, Longsor, akibatnya jalan penghubung antar provinsi tersebut tak bisa dilalui kendaraan. Warga yang berada di lokasi dibantu personil TNI dan Polri, berusaha menyingkirkan batang pohon dan sejumlah kayu yang tumbang, terbawa material longsor yang menutupi badan jalan dengan alat seadanya. Tantrian kendaraan di lokasi mengular panjang. Untuk membuka akses jalan, 3 unit alat berat milik Pemkap Teraja Utara, diturunkan untuk membersihkan material lumpur. Kendaraan baru bisa melintas setelah 6 jam alat berat melakukan pembersihan. Terima kasih telah menonton! Unda penuh sebagai berat tersebut dalam plebanyan lengkap tirai Terima kasih telah menonton! Selain longsor, jalur penghubung antar provinsi ini juga tergenang banjir setinggi 40 cm akibat meluapnya sungai Salutanga yang mengakibatkan sejumlah rumah warga di Lembah Keramat, Kelurahan Mentirotiko, Kecamatan Rantepau terendam banjir. Dari Turaja Utara, Sulawesi Selatan, Tim Jurnal TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!